Halo Bapak-Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Ronik Tambang di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini kita akan mengambil satu topik tentunya tentang MPHC yaitu Bagaimana sih cara untuk menaikkan tekstur MPHC pada bayi Tentu diantara banyak ibu-ibu pasti akan merasa bingung bagaimana cara kira-kira menaikkan tekstur makan si bayi Apakah misalnya ketika si bayi sudah lama makan, itu sudah harus menaikkan teksturnya Ataukah masih menuruti target usianya Atau apa sih patokan kita untuk menaikkan tekstur makan bayi Agar kita tidak salah ke depannya Jangan sampai nih ya, bayi usianya sudah 2 tahun masih pakai makanan bubur halus Itu tentu juga tidak baik buat si bayi kita Nah, seperti biasa Bapak-Ibu semuanya Saya tetap mencati terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas Dan bagi Anda Bapak-Ibu semuanya yang mungkin baru pertama kali menyimak materi kami Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain Mana tahu ada tetangganya, ada saudaranya, ada sahabatnya yang membutuhkan materi ini Sehingga semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama Yuk kita mulai pembahasannya Jadi Bapak-Ibu semuanya, yang namanya makanan pada bayi itu sebenarnya sudah dimulai ketika mereka mendapatkan hasi Jadi hasi itu bukanlah hanya satu minuman, tapi juga merupakan makanan bagi si bayi Karena dalam makanan tersebut mengandung yang namanya makro dan juga mikronutrisi Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya asih itu kan merupakan cairan Ini sampai usia berapa sih? Hanya diberikan asih saja? Yaitu sampai usia 6 bulan Nah setelah itu, tentunya target kita adalah baik kita satu saat bisa makan seperti apa yang kita makan Yaitu makan dengan tekstur makanan keluarga Nah untuk itu, target ini kan tidak langsung setelah bertahap habis dari asih langsung makan keluarga Tidak ya, tapi ada step-stepnya Ada yang namanya asih atau cairan Setelah itu ada yang namanya makanan lumat atau saring Setelah itu ada tim atau mudah kasar Baru menu makanan keluarga Nah ini dilakukan step-by-step Jangan sampai dengan kita menaikkan tekstur yang tiba-tiba Dan mungkin lebih cepat pada umumnya Itu membuat si bayi ini akan menolak makan Nah yang namanya proses pemberian MPAC Tentu merupakan proses belajar Belajar di sini bukan hanya si bayi yang belajar Tapi juga si ibu Jadi dua-duanya sama-sama belajar Si bayi itu belajar cara mungkin mengunyah Cara menelannya Cara mungkin menghabiskan target makannya Sedangkan seorang ibu itu bagaimana mereka belajar Cara penyajiannya Cara pemberiannya Cara mengenali si bayi kita ini Bagaimana sih kemauannya Bagaimana sih melihat moodnya Nah ini merupakan proses belajar yang dua arah Sehingga selama namanya proses MPAC ini Jika dua-duanya belajar Maka akan tercipta yang namanya proses MPAC yang berhasil Tentu ini merupakan target kita bersama Jadi yang namanya tekstur MPAC bukan serta merta Bagaimana mengubah yang namanya tekstur makan bayi Tapi juga ini bisa memberikan gambaran Bagaimana kesehatan atau perkembangan orang motor bayi Apabila kita terlambat dalam naik tekstur Tentu kita penuhi namanya bertanya Ada apa dengan orang motor bayi Nah ini juga akan mengakibatkan namanya dampak kedepannya Misalnya dari aspek berbicara Dari aspek yang memangnya mengunya dan lain sebagainya Ini tentu sesuatu kekawanan kita Nah yang namanya kematangan orang motor ini juga penting Untuk perkembangan selanjutnya ya Jadi kalau misalnya bayi itu orang motornya bagus Tentu nanti dia tidak akan berhiyuh lama Karena ada itu bayi-bayi usia sudah usia 3 tahun Atau 4 tahun masih mengencs aja itu Tentunya ini merupakan salah satu faktornya adalah Kemampuan orang motor si bayi ini sejak awal tidak terlatih Juga yang namanya berbicara Ya bukan telat bicara Tapi mungkin artikulasinya belum terbentuk dengan baik Dan juga aspek makan Dan juga ekspresi wajahnya Ini semuanya bisa terganggu Apabila tekstur makan si bayi ini diabaikan Untuk itu yang namanya naik tekstur Itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan Butuh proses dia Proses ini kalau kita tidak sabaran Itu tentu akan membuat stres pada ibu-ibu Nah tentu jangan sampai stres Kalau kita stres tentu si bayi itu bisa yang namanya merasakan Dan ini kedepannya tidak baik Jadi kalau misalnya si bayi itu tidak mau naik tekstur Apa akibatnya? Akibatnya ada dua Yang pertama adalah si bayi itu akan mengemuk makannya Tidak mau mengunyah Karena mereka itu sebenarnya penolak untuk makannya Tapi karena kita itu maksanya Sehingga mereka itu diem Itu namanya mengemuk Yang kedua mungkin yang lebih sadis lagi Tanda kutip nih ya Mereka akan menyebur makanan yang kita masukkan ke dalam mulut Ya karena mereka tidak mau Jadi pertanyaannya adalah bagaimana secara kita Yang bijak untuk menaikkan tekstur makan si bayi Agar si bayi ini bisa menerimanya Tanpa penolakan yang penuh drama Yang pertama caranya adalah ingat usia-usia kapan bayi itu naik tekstur Usia 0-6 bulan tentu makannya dalam makanan cair yaitu asli eksklusif Usia 6-8 bulan mendekati usia 9 bulan Tentu si bayi akan mendapatkan makanan yang lumat atau saring Nah setelah 9 bulan ini tim atau bubur kasar Setelah setahun itu dalam bahan keluarga ini adalah patokan kita Jadi kalau misalnya nih bayi kita sudah usia 9 bulan Tentu kita bisa mengenalkan mencoba yang namanya bubur kasar atau tim Nah jadi kalau sebelum itu sebagi jangan tunggu deh Nanti itu membuat si bayi itu kan berasa trauma ketika terjejli Padahal mereka belum seharusnya mendapatkan tekstur yang sudah naik Nah untuk itu pertama tadi lihat usia si bayi Yang kedua adalah kita bisa mencoba pada pagi hari Kenapa pagi hari dok? Karena pada pagi hari biasanya bayi itu lebih bukan Lebih lapar sehingga moodnya untuk makan itu akan lebih kuat Nah pada saat ini mungkin kita bisa kenalkan yang namanya tekstur baru Sedangkan pada siang hari atau sore hari mungkin si bayi masih kita berikan tekstur yang lama Nanti kalau sudah sukses sarapan paginya maka kita bisa berikan makan siang yang juga naik tekstur Ini yang kedua Nah yang ketiga adalah jangan lupa terapkan selalu feeding rulesnya Feeding rules ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa Anak itu punya rasa lapar dan punya keteraturan untuk makan Nah jadi bagaimana cara kita untuk memberikan feeding rules yang baik Salah satunya adalah membuat jadwal makan yang baik dan konsisten Nah dengan jadwal makan yang baik ini maka tumbuh si bayi secara fisiologi itu akan tahu jamnya dia lapar Nah ini sangat penting kalau misalnya kita bayangkan seorang manusia yang sehat butuh rasa lapar untuk mau makan Nah rasa lapar ini pada bayi diciptakan apabila kita berikan jarak-jarak antar makannya Jadi kalau misalnya bayi itu sedang habis makan Itu tentunya kalau dia nggak mau jangan langsung dikasih camilan atau yang lain Nanti setan jam berikutnya dikasih makan utama lagi Itu akan membuat si bayi akan menolak makan Sehingga kita perhatikan bahwa mereka butuh rasa lapar untuk mau makan Dan yang berikutnya adalah dalam titik rules Hindari pemaksaan Kalau misalnya kita coba naik tekstur baik mudah mau Jangan dipaksa Wake and see dulu Tunggu dulu, stop dulu Nanti di bulan besok atau beberapa hari Kemudian Karena kalau kita memberikan satu pemaksaan Mereka akan trauma dan semakin menghindari apa yang akan kita berikan Ya jangan kan kita berikan Mengang senok aja si bayi itu kadang-kadang terauk Ya nah yang keempat adalah lakukan bertahap dan konsekuen Yang namanya meningkatkan tekstur itu butuh proses Mungkin tidak sampai 1-2 kali Bisa 99 kali Tapi butuh kesebaran sebagai seorang ibu atau orang tua Dan butuh yang namanya konsisten Yuk kita coba latih, 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 latih dan seterusnya Demikian Bapak-Ibu semuanya Tips untuk meningkatkan tekstur makan pada bayi Agar nanti mereka sukses untuk MPAs-nya Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Begitu semuanya Salam sehat Bapak-Ibu semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax